Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ralita News bersama Nisa Arumi Kerabat Ralita, antisipasi pekerjaan tak menumpuk di semester 3 Bupati Taman pesan dokumen administrasi APPD 2022 tuntas bulan Januari Mengawali pertama kali kerjanya di tahun 2022 Bupati Pemekasan Badrut Taman langsung berpesan seluruh aparatur sipil negara atau ASN Untuk menyelesaikan dokumen administrasi program kerjanya di bulan Januari Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau APPD 2022 Yang telah memiliki landasan yuridis atau peraturan sebagai acuan kerja untuk satu tahun ke depan Hal itu disampaikan saat dirinya memimpin upacara awal bulan Januari 2022 Di lapangan Nagarabakti Ronggo Sokohati, Selit Pagi Mas Taman meminta seluruh dokumen administrasi tersebut diharapkan rampung pertengahan Februari Sehingga program kerja di masing-masing dinas nantinya bisa dimulai perbulan Maret dan juga bulan April Syukur-syukur beberapa pekerjaan lelang dapat dikerjakan Orang nomor satu di bumi gerbang salam ini juga menyampaikan demikian bukan tanpa alasan Pasalnya jika bulan Januari hingga pertengahan Februari tidak rampung dokumen administrasinya Maka pekerjaan akan numpuk di semester 3 Dirinya juga meminta pola kinerja pemerintahan harus berubah dari pola lama menuju pola baru Sebab pemerintah saat ini bertemu dengan realitas revolusi industri yang berbeda dan dunia sudah berubah ABBD 2022 sudah kita miliki dan memiliki landasan juridis yang kuat Besar harapan saya di bulan Januari ini kita sudah menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Untuk bisa menuntaskan di Januari ini baru kemudian di Februari kita rampungkan Syukur Alhamdulillah jika di bulan Maret, April sudah ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lelang dan kita kerjakan Kenapa saya memilih Januari maksimal pertengahan Februari sudah harus selesai Berat rasanya jika di semester ketiga nanti beberapa pekerjaan kita numpuk Pola kerja pemerintahan ini harus berubah Habit kita ini juga harus berubah Kenapa harus berubah? Karena kita bertemu dengan realitas revolusi industri yang berbeda Dunia sudah berubah Reporter Alita FM Arifin melaporkan Sekian Alita News kali ini Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax